Cara menghapus atau menghilangkan motif yang ada di mukena atau jilbab ya Nah jadi ini sebagai contoh Pas foto untuk pendaftaran CPNS yang jilbabnya atau mukenanya ada motifnya Jadi nanti ini kita akan hilangkan atau kita hapus sehingga menjadi jilbab hitam polos Nah baik disini aku menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Untuk versinya bebas disini aku menggunakan versi CS3 Nah jadi kita buka dulu ada photoshopnya Kemudian kita masukkan fotonya ke photoshop Bisa kita geser seperti ini Nah Nah jadi sudah masuk ya untuk pas fotonya Baik kita langsung saja ke topik yang kita bahas tadi Kita lanjut ke mukenanya Nah jadi disini kita akan hilangkan manik-maniknya ini ya Nah sehingga menjadi hitam polos Oke disini sebenarnya banyak untuk cara menghilangkan motifnya Baik disini aku menggunakan aplikasi atau fitur dari clone stamp tool Nah disini perhatikan kita bisa memakai clone stamp tool Nah klik kanan kemudian pilih yang paling atas ini Nah ini cara pertama Kemudian brushnya ini bisa kita atur Nah bebas pilih bagian yang mana ya Nah kemudian opacity juga bisa kalian atur Bisa kalian kurangi Bisa kalian tambahkan Nah dan untuk membesar kecilkan jangkauan atau buletan ini Nah ini Ini radius untuk Mengkopi ya atau menutup Nah jadi kita bisa pilih tombol tanda kurung di samping enter Nah ini untuk membesar kecilkan jangkauan Nah baik kemudian kita langsung saja tes hapus ini Nah kita klikkan di warna hitamnya Sambil tekan tombol alt di keyboard Jadi tahan tombol alt di keyboard Sehingga membentuk seperti ini Kemudian klik di warna hitamnya Klik sekali kemudian sapukan pada motifnya Nah jelas ya Nah hilang Oke Jadi ulangi lagi Tahan tombol alt Kemudian klikkan pada warna jiribat hitamnya Atau di samping ini Klik sekali Kemudian sapukan motifnya Nah seperti itu ya Itu cara memakai fitur clone stamp tool Nah jadi cara kedua Kita bisa pilih patch tool Nah ini Perhatikan Pilih patch tool Nah klik kanan Kemudian pilih Nomor tiga ini Patch tool Nah Lalu perhatikan disini Disini biasanya sudah otomatis New selection Kemudian patchnya Kita pilih short Nah pilih short Kemudian Tinggal kita seleksikan saja Seperti ini Kita seleksikan Motifnya Nah kita seleksikan Buletan seperti ini Nah jelas ya Jika sudah terseleksi Tinggal kita geser Dengan mouse Ke samping Atau ke bagian hitam Nah kita geser seperti ini Nah hilang ya Nah begitu juga dengan ini Kita seleksi Nah seperti ini Kemudian kita geser Ke bagian hitam Nah hilang ya Dan ulangi Sebagaimana bisa bersih ya Nah seperti ini Nah Jadi caranya cukup banyak Cuman ini cara dasar saja Supaya Mudah dimengerti ya Nah jadi Di bagian ini Yang nimbul ini Ini juga bisa kita Hapus Kita seleksi dulu Menggunakan Poligonal lasotol Nah ini Klik kanan Kemudian pilih yang paling atas ini Yang nomor 2 ya Pilih nomor 2 Kemudian kita seleksi Nah Nah sudah seleksi Kemudian kita Perhatikan disini Ini harus kita Ubah juga Warnanya Jika belum warna merah Sesuai background fotonya Pilih yang paling bawah ini Klik Kemudian klikkan Warna merah Background fotonya Kemudian disini Akan otomatis Mencari Kode warnanya Misalkan kita klikkan disini ya Nah seperti itu Kemudian klik ok Jadi yang sudah kita seleksi tadi Tinggal kita Klik delete Atau backspace Nah seperti itu Jadi hilang ya Teman teman Nah ini sudah menjadi Polos Tinggal kita save Oke baik Kita reset dulu ya Nah kebetulan ini Untuk akun cpns Kita reset dulu Menjadi 4x6 Di bawah 500 kb Nah kita pilih Crop tool Nah ini Crop tool Kemudian Kita perhatikan ini Width nya 4 cm 4 cm Dan Hex 6 cm Kemudian resolusi Nah disini Sangat penting Resolusi Jangan sampai salah ya Nah disini Aku memakai resolusi 300 Pixel per Inch Nah jelas ya Kemudian tinggal kita Crop Sebagaimana Cocoknya pas foto Nah seperti ini Nah setengah badan ya Usahakan Jangan mereng ya Nah seperti ini Jika sudah Tinggal klik enter Nah Kemudian tinggal save Lalu pilih save as Dan disini kita ganti 4x6 CM Dan format JPEG Atau jpg ya Nah kebetulan Untuk cpns Secara umum Memakai format JPEG Atau jpg Kemudian klik save Nah disini Kita maksimalkan saja JPEG optionnya Lalu klik ok Dan kita perhatikan Dan ini hasilnya ya Nah ini sebelumnya Dan ini hasil yang Sudah kita reses Dan kita hapus Motif dari jilbabnya Nah Tidak Terima kasih Terima kasih.